Intro Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa kita bakal keliling tapi sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like-nya tinggalkan komentar bijak dan kemudian bagikan ke teman-teman yang lainnya Jangan lupa eh tekan loncengnya juga ya Kalau sudah mari kita lanjut Baik hari ini kita awali dari pasar Lakesi kita hanya lewat aja sih Karena ini adalah jalur favorit saya untuk memulai hari Melihat aktivitas di pasar dan kemudian melihat perahu-perahu kayu kapal-kapal kayu yang luar biasa Hingga akhirnya menuju ke lapangan Adi Makasau Nah seperti biasa kita ingin mengolah tubuh Mengolah ragakan tubuh biar sehat Semua gerakan saya coba mulai dari lari-lari kecil Lari-lari besar dan semuanya Pokoknya senam kita disini Terima kasih telah menonton Nah teman-teman setelah berkeringat kita tinggalkan lapangan Adi Makasau Dan kemudian mampir dulu deh Kita mampir di minimarket buat belanja Nah setelah pulang mandi kita menuju ke Bacu Kiki Ada janji sama temen yang punya kebun Dia mau ngasih kita ketela Ini dia kebun ketela temen saya di Bacu Kiki Subur banget dan kelihatannya sudah siap panen nih Jadi sebenarnya ini masih bisa lebih besar lagi ya Tapi memang sengaja sih kita ngambilnya yang kondisinya seperti ini Kenapa? Karena ini lebih enak digoreng nih Pasti lebih enak Wah mantap pokoknya Nah teman-teman ketela sendiri tentu saya menjadi pangan yang sangat bermanfaat nih Pengganti beras Karena karbohidrat yang dikandungnya itu luar biasa juga sih Apalagi tanaman ketela itu gampang banget nih Tinggal ditancepin doang Udah tumbuh besar Kemudian kalau udah panen Batangnya bisa ditanam kembali Nah seperti teman saya ini Jadi gak pernah pusing masalah pangan Soalnya pekarangan rumahnya Tanah kosong yang ada di sekitar rumahnya Dimampatkan dengan ketela pohon Kita dapat satu kantongan besar ketela pohon disini teman Okay Baik dari Baju Kiki Kita tiba di sore yang Suasanya sudah agak gelap ya Dan akhirnya kita beri syarat dulu Sebelum akhirnya berwisata belanja Nah rencananya Ya teman-teman Saya kan mau cari celana untuk olahraga nih Jadi saya keliling-keliling Ke semua toko baju Untuk mencari celana Toko yang pertama kita singgai adalah tempat ini Nah disini banyak banget nih Baju-baju berkualitas juga Ini keren Ada distro juga Ada sepatu Celana semuanya lengkap Ada tas juga Wow keren Ini di dekat Hilal ya Ada om Hihyeh Hihyeh Hey ini mas keruk gue Hihyeh Lalu ada yang namanya Bo Oh 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 Ini gagah Rampat Hih Nah setelah puas berkeliling mencari-cari dan berbelanja disini Kita tinggalkan dan menuju ke tempat lainnya Nah tempat berikutnya teman-teman adalah toko baju nih Baju olahraga yang berada di dekat lapangan di Makassau Kita cari celana disini Nah kita cari celana dan akhirnya bisa dapat dua pasang celana disini Terima kasih pelayanannya luar biasa keren ya Oke kita lanjutkan belanjanya teman-teman Tapi kita mampir dulu untuk narik dulu soalnya habis tadi Karena rencananya malam ini kita memang harus berbelanja banyak ini teman-teman ya Aduh Nah selanjutnya Oke kita menuju ke Jalan Lasindrang Ada toko olahraga juga disitu Kita cari celana juga disini teman-teman dengan sepatu buat jogging Alhamdulillah kita dapat diskon disini Beli celananya sama sepatunya juga Dan kemudian Nah setelah jual belinya selesai Kita tinggalkan lagi toko ini Keren ini toko baru kayaknya Keren banget pelayanannya juga keren ini Ini bukan Jalan Lasindrang kali ya Tapi Jalan Lahal Leda Ini deket Indomaret Pas depannya Indomaret ya Tokonya keren Dan selanjutnya kita menuju ke Tree Collection Kebetulan kita juga harus belanja-belanja buat kaum ibu-ibu Terpaksa kita kesini dulu nih Karena ini adalah tokonya ibu-ibu ya Jadi Tree Collection ini teman-teman berada di deket pasar Lakesi Di belakang situ Wow pokoknya lengkap banget koleksinya nih Wow keren Mulai dari yang bermerek Ada yang impor juga Wah rupa-rupa warnanya Kita sendiri disini memilah-milih Baju yang pas Dan Alhamdulillah kita dapat 4 potong yang pas untuk dibawa pulang Dan tentu saja teman-teman disini pelayanannya luar biasa ramah Dan harganya benar-benar mantap Keren Terima kasih Tree Collection ya Nah setelah dari Tree Collection kita langsung kembali ke rumah Kopi Sweetness teman-teman Ya disini kita ingin melihat aksi musisi-musisi pare-pare yang silih berganti naik ke panggung Disini sih memang tempatnya anak-anak musisi-musisi lokal pare-pare untuk memperlihatkan kemampuan mereka dan mencoba adrenalin luar biasa Karena pengunjung di rumah Kopi Sweetness ini memang agak-agak gimana gitu ya Memang harus dibuai dengan sentuhan luar biasa agar mereka bisa bertepuk tangan dan ikut bernyanyi Dan disinilah tempatnya untuk menguji adrenalin teman-teman Nah disini juga teman-teman kita berbagi masker bersama Raisa sama pengunjung Kalau misalnya ada pengunjung yang alpa biasanya kan mereka lalai lupa bawa masker Nah kita kasih masker gratis Masker gratisnya dari rumah Kopi Sweetness ya Raisa yang bagi langsung nih Dan disini juga teman-teman kita bertemu dengan kapolres pare-pare Yang tentunya bakal pindah ke tempat yang baru Waduh semua jurnalis juga kumpul disini sebagai ya ajang silaturahmi Perpisahan juga sih sebenarnya Wah semoga sukses di tempat yang baru ya Bapak ya Baik terima kasih teman-teman yang sudah nongkrong bersama kita Terima kasih sudah nonton channel kita Sudah subscribe, sudah like dan sudah dibagikan Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Terima kasih dan salam jumpa Sub indo by broth3rmax